Tahun ini Samsung Indonesia begitu agresif meluncurkan beberapa seri smartphone terbarunya. Salah satunya yaitu Samsung Galaxy J6+. Dengan mengusung MBL kata plus, smartphone Samsung terbaru ini punya spesifikasi cukup tinggi guys. Senggaknya udah memenuhi kebutuhan smartphone zaman now. Saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id dan ini adalah Samsung Galaxy J6+. Sesuatu baru yang coba dihadirin sama Samsung Galaxy J6+, yaitu desain tampilannya. Di smartphone Samsung terbaru ini, bodi belakangnya menggunakan bahan plastik polikarbonat. Tapi dengan penampilan glossy atau licin dan mengkilap. Ini menjadi daya tarik awal dari Samsung Galaxy J6+, karena bodinya terlihat elegan. Ya, meski terkesan elegan, tapi bahan glossy mudah meninggalkan beka sidik jari. Jadi harus rajin dilap bodinya ya guys. Oke lanjut, pada bagian kiri ada tombol volume dan terdapat 3 slot. 2 slot untuk memasukkan SIM 1 dan SIM 2, dan 1 slot lagi untuk kartu memori. Jadi kamu nggak perlu repot karena nggak perlu bergantian antara SIM 2 dan kartu microSD. Sedangkan di bagian kanan bodi ada tombol power dan lubang speaker. Pindah ke bagian bawah ada lubang jack audio 3,5mm, port microUSB, dan mic. Biasanya di kebanyakan smartphone saat ini, fingerprint scanner diletakkan di bodi belakang. Nah, berbeda lagi dengan Samsung Galaxy J6+, ternyata fingerprint scanner menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan bodi. Untuk bagian layarnya, Samsung Galaxy J6+, mengusung layar jenis TFT dengan resolusi HD+. Luas layar ini mencapai 6 inci yang terbilang cukup luas saat dipandang. Tapi, desain layar di smartphone Samsung ini masih menyisakan bezel cukup luas di bagian atas dan di bawah layar. Samsung Galaxy J6+, punya 2 kamera di bodi belakang. Masing-masing beresolusi 13MP dan 5MP. Plus, ditemani lampu flash. Adanya 2 kamera mendandakan kamera smartphone ini bisa menghasilkan foto dengan efek bokeh. Untuk kamera depannya, smartphone Samsung terbaru ini dibekali dengan kamera beresolusi 8MP yang juga sudah dilengkapi dengan lampu flash. Samsung menyediakan fitur live focus yang memungkinkan kamu untuk mengatur tingkat blur baik sebelum atau sesudah memotret. Selain itu, kamera di smartphone Samsung ini juga dibekali dengan berbagai fitur kamera lainnya. Kayak HDR, Beauty, Sticker, Panorama, dan lainnya. Untuk hasil fotonya, kamera belakang J6+, mampu menghasilkan foto yang terlihat cukup tajam. Untuk kemampuan merekam videonya, kamera di Samsung Galaxy J6+, sanggup merekam hingga resolusi Full HD 1080p dengan kecepatan 30fps. Gak heran ya kalau hasil videonya terlihat tajam. Terima kasih telah menonton! Kinerja smartphone Samsung yang satu ini mengandalkan prosesor buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 7870 Quad Core. Selain itu, performanya juga didukung dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB. Selain itu, ada juga varian RAM 4GB dan memori internal 64GB. Untuk sistem operasinya sendiri, Samsung Galaxy J6+, mengusung OS Android 8.1 Oreo. Saat saya uji kinerja smartphone Samsung Galaxy J6 ini dengan aplikasi Antutu Benchmark, smartphone ini mampu meraih skor di angka 34 ribuan. Untuk daya tahan hidupnya, Samsung Galaxy J6+, dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 3300 mAh. Nah, tentunya dengan kapasitas tersebut, smartphone ini sanggup bertahan kurang lebih hingga 16 jam jika digunakan untuk akses internet via Wi-Fi. Atau, jika digunakan hanya untuk menonton video saja, smartphone ini juga bisa bertahan hingga 15 jam. Sedangkan lamanya smartphone ini melakukan charging atau isi ulang baterai, memakan waktu kurang lebih selama 3 jam. So guys, Samsung Galaxy J6+, bisa dijadikan pilihan buat kamu yang mau punya hape Samsung tapi budget terbatas. Karena hape Samsung yang satu ini dijual dengan harga yang terjangkau. Oke guys, sekian untuk video review Samsung Galaxy J6+. Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Like dan share jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Gadget Squad biar gak ketinggalan video lainnya. Thanks for watching and see ya! Terima kasih telah menonton!